Hai teman-teman sekalian yang pengen tanaman hidup unik maupun tanaman tanaman hias di dalam rumah dalam channel ini kami mencoba untuk memperkenalkan tanaman hias yang dapat anda hias dengan muda di rumah biayanya murah dan kalau tanamanya tersedia misalnya dia terbuang tercuma di kepadangan Anda bisa ambil hias untuk manfaatkan sebagai tanaman-tanaman yang dapat berfaedah juga memberikan keindahan dan kecantikan di dalam rumah anda misalnya ini ada kelompok tanaman dari jenis peringin bola yang satu muka dia punya dia punya bonggol yang sudah bagus nah ini saya buat dia di kelas kecil yang cantik subscribe melaku ini subscribe cantik dua ini saya dapatkan itu lebih padat ditaruh dengan air yang jernih maka itu kelihatan lebih lebih hidup dan lebih apa memberikan keindahan lagi kemudian ini kata saya pakai ini ini hiasan-hiasan jangan lupa teman-teman sekalian campuran tanahnya itu dicampur dengan kasur sedikit ataupun sekam dan jangan dia selalu disiram bisa dia setelah satu minggu ataupun 8 hari disiram tetap itu pun penyeramannya jangan terlalu terlalu banyak banyak dia cukup bisa buat saya sudah cukup kemudian teman-teman sekalian ini juga berapa berapa itu adik berapa ini terdiri dari 10-30 apa seperti tadi campurannya ada sekam ada tanah ada pasir kemudian ini ada kelompok juga dari indolat kebetulan bonggolnya sudah bagus nah ini teman-teman sekalian teman-teman sekalian dia lihat kalau mendekat kalau mendekat kalau mendekatnya bisa kita lihat nih ini udah udah unik sekali ya sudah sudah artistik sekali saya buat begini dia dia saya gabung nah ini jadi dia dapat dapat indahnya ya dapat cantiknya ini nah dia dibolak-balik kemudian ini juga ini juga begini ada akarnya akarnya udah timbul ada menjurut ke bawah ini nah ini diakarnya udah timbul ini kita taruh wadahnya taruh air jangan lupa taruh air ya teman-temannya kemudian ini kita ini sudah jadi seperti ini dia memang sudah dalam waktu lama kita membuat dia ini sudah saya pilih-pilih dan ketika dia sudah dipilih-pilih kita pisah-pisahkan jadi seperti ini sudah seperti tadi jadi ini bisa menjadi tanaman-tanaman hias yang teman-teman bisa hias di rumah dan bisa membuat suasana tanaman-tanaman tanpa adon supaya eh airnya ya airnya airnya untuk menyiram tidak jauh-jauh juga ini juga berfungsi sebagai hiasan bisa juga ditaruh di dekat sini tapi supaya dia tidak ngumpuk bisa juga dihias di depan jadi seperti itu teman-teman saya kalau ada teman-teman punya tanaman-tanaman teman-teman yang bisa dihias di rumah sebagai apa karena penik hiasan tanaman dalam rumah itu bisa teman-teman cuci bersih kemudian siapkan media tanam siapkan wadah-wadahnya biar tidak terlalu cantik-cantik teman-teman amat gelas-gelasan ini gelas-gelas yang udah tidak terpakai bisa dimanfaatkan untuk menjadi sarana hiasan tanaman di dalam rumah mungkin eh itu saja dulu yang bisa kami jangan lupa like subscribe untuk channel ini agar sekalian bisa menambah informasi dan kami tetap siap untuk menyajikan hiasan-hiasan dalam rumah yang bagus dan dapat menjadi informasi berharga bagi kita sekarang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati